Intro Pemerintah daerah melalui dinas perindah kop, UKM dan kooperasi sejak pandemi covid-19 lalu telah melakukan berbagai terobosan Langkah terobosan ini salah satunya adalah menghadirkan kebutuhan bahan pokok di Kaimana di tengah pandemi covid-19 Sudah tersambung di saluran telepon Kepala Dinas Perindah Kop, UKM dan Kooperasi Kabupaten Kaimana Bapak Agustinus Janoma Selamat malam Pak Iya selamat malam, kabar Triton Pak, seperti yang sudah kita ketahui Pandemi covid-19 yang melanda seluruh sendi kehidupan masyarakat Berdampak pada perekonomian masyarakat nih Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindah Kop, UKM dan kooperasi di Kabupaten Kaimana? Iya, terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Perindah Kop dalam hal ini Terkait dengan perdagangan ya Yang kita lakukan adalah menjaga ketahanan stok Menjaga ketahanan stok untuk kebutuhan pokok Itu yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi kekosongan Terus kemudian yang terpenting lagi itu di hari-hari besar Kita harus jaga ketahanan stok mulai dari Lebaran, Natal, bahkan Tahun Baru Itu yang kita harus jaga supaya jangan terjadi kekosongan dengan melakukan koordinasi dengan para distributor Terus kemudian dengan program tonaut yaitu program Pak Jokowi Terus bukan hanya itu saja, kami juga melakukan koordinasi tentang muatan balik Muatan balik mulai dari hasil-hasil pertanian yaitu bisa ke timika terkait dengan pendapatan masyarakat Tidak hanya itu juga, terus kemudian dengan potensi ikan juga Potensi ikan juga yang cukup besar di Kabupaten Kaimana Karena ini juga yang kita harus jaga terkait dengan distribusinya ke Kulau Jawa Iya, baik itu terkait dengan perdagangan Terus kemudian kami juga terkait dengan UKM Itu ada bantuan dari Kementerian Kooperasi BLT Itu 299 orang Satu orang mendapatkan Rp2.400.000 Kemudian juga ada bantuan dari Dinas Kooperasi Provinsi Papua Barat Rp2.000.000 satu orang Jumlahnya Rp350.000 UKM Terus kemudian terkait dengan industri juga Dari Dekranasta, Jawa Kerajinan Daerah Provinsi itu memberi bantuan untuk 10 orang, Rp1.000.000 Dengan bantuan sembako, Rp150.000 Itu hal-hal yang kita lakukan Upaya-upaya kita lakukan Di tengah pandemi COVID-19 ini Pak, kenaikan harga Kenaikan harga barang kebutuhan pokok Di saat pandemi COVID-19 ini Nampaknya tidak terasa ya Pak Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait hal ini Pak? Iya, terkait dengan kenaikan harga yang Sementara ini ya kita akui ya Dengan adanya pandemi COVID ini Harga barang naik Kalau menurut kami Ini adalah masalah distribusi saja Yang terjadi masalah distribusi Dengan adanya lockdown sana-sini Itu mengakibatkan Kalau ketersediaan barang itu di Jawa sana Ada, cuma masalah distribusi saja Ketika distribusi itu lancar Terus kemudian ada ketahanan stok Yang tersedia di kabupaten ini Terus kemudian kalau ada ketahanan stok Berarti harga juga bisa kita tekan Yang tadinya naik itu bisa turun Ya, puji syukur Dengan adanya Lockdown sudah dibuka ini Sudah mulai kembali normal Dan stok untuk kaya mana Sangat terlimpah Baik pak Pas saat hari raya natal dan tahun baru Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Terpenuhi Artinya ini berjalan normal Atas usaha yang sudah bapak lakukan Oleh dinas Yang bapak pimpin dengan sejumlah mitra Pekerjaan rumah seperti apa Yang mesti diperbaiki Di tahun 2021 mendatang Ya, terkait memang kami masih banyak Pekerjaan rumah yang perlu kami selesaikan Di tahun-tahun 2021 ya Tapi puji syukur Di tahun 2020 ini Hampir semua Kekosongan stok di akhir tahun ini Tidak terjadi ya Itu berkat kami lakukan Koordinasi terus dengan Pihak-pihak terkait Distributor, pelaku-pelaku ekonomi Kami melakukan koordinasi Kira-kira Ketahanan stok barang ini Kebutuhan pokok ini Sampai di bulan mana Itu yang kami koordinasi Kemudian kami bangun koordinasi juga Dengan kementerian perdagangan Dalam hal ini Tol laut ya Masalah distribusi yang sering Menjadi kendala juga Kami koordinasi untuk ketepatan Dia membawa barang itu Sebelum Sebelum Natal dan tahun baru Nah ini yang kami Lakukan sekarang ini Terkait dengan Kedepannya Kami Terus melakukan Komunikasi-komunikasi Untuk menjawab semua Permasalahan-permasalahan Distribusi Yang kami jaga ini adalah Masalah distribusi saja Baik pak Pak Saya ingin tahu nih Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Para mitra Terutama para pelaku ekonomi Di Kaimana Iya Terkait dengan Pesan yang saya sampaikan kepada Para pelaku ekonomi Di Kabupaten Kaimana Kami dari pemerintah Dinas Perindakop Mengharapkan bahwa Para pelaku ini Terus melakukan Pengadaan Barang kebutuhan pokok Untuk memenuhi Stok di Kabupaten Kaimana Semakin banyak Stok Yang Ada di Kabupaten Kaimana Ini adalah Semakin bagus Untuk memperkuat Perekonomian Yang ada di Kabupaten Kaimana Baik pak Terima kasih Atas waktunya Malam hari ini Selamat malam Dan selamat bertugas